Kalau lagi malah menyusui, sebaiknya pola makannya seperti apa? Tips, gak mudah lelah buat ibu-ibu dengan balita dan anak-anak yang masih butuh pelayanan di rumah. Ya, ya udah bilang, santan yang dikonsumsi bolehkah santan instan? Tidak! Santan buat peras. Dan kelapa itu adalah buah yang organik. Syukur banget kita ya, kelapa itu tinggi-tinggi sehingga petani itu tidak nyemprotin pesisida gitu. Kalau jahilnya luar biasa. Mereka ada yang tanya juga tuh, dokter ada yang bilang katanya kurma itu disemprotin pesisida. Gimana caranya? Pohon kurma tinggi-tinggi itu. Iseng banget petani nyemprotin pesisida gitu. Masih kan disemprot kan pesisida. Makanya, ya beras itu banyak masalah. Berasnya sama sekarang sih. Karena penuh dengan pesisida. Jadi, salah satu cara untuk hidup serbus saya, maka mulailah go organik. Berasnya organik, saya organik. Belum ada rezeki, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki lebih untuk memberikan asupan yang baik untuk badanku, untuk bisa beribadah. Minta! Jangan ngalah dengan nasib gitu. Minta. Akan aku bakasin. Bagaimana ramuan herbal untuk menaikkan berat badan? Menaikkan berat badan. Kalau menaikkan berat badan, ya... Yang saya tahu sih ya. Mungkin bisa dinaikkan asupan protein sama karbonya. Kalau mau naikkan berat badan. Mungkin bisa tanya ke yang lebih ahlinya sih ya. Kalau mungkin, kalau sudah urusan naik berat badan, dia nanti harus ada hitungannya. Berat badan kali berapa gitu, itu dihitungannya. Saya lupa. Pernah baca cuma lupa. Ya, mungkin tanya sama ahlinya aja. Reset untuk memperlambat menopos, puasa. Puasa adalah anti-aging paling baik. Dan rimpang. Terutama kunyit. Bagaimana cara mengurangi uban di rambut? Jangan makan gorengan. Uban itu kan tanda oksidasi. Tanda oksidasi. Ya, oksidasi itu karena apa? Karena tubuhnya terlalu banyak makanan-makanan, olahan yang sudah atau mengambil elektron di badannya gitu loh. Grab elektron. Maka kita butuh radical scavenger. Radical scavenger paling baik apa? Ya, sayur sama buah. Termasuk ultimate kunyit itu. Reset ultimate kunyit itu salah satu radical scavenger yang paling baik. Itu bisa dipakai. Kalau lagi malah menyusui ini sebaiknya, sebaiknya pola makannya seperti apa? Ya, yang jelas jangan mengurangi kalori-kalori seperti kita orang-orang yang tadi pengen kurus ya. Anda tetap harus ngasuk kalori lebih banyak. Tapi kalorinya yang bagus. Maksudnya makan yang baik, misalkan udah ngerti nasi putih nggak baik, ya sudah ganti sama nasi merah. Udah tahu tepung yang nggak baik, jangan makan tepung lagi. Ganti tepung sama tepung non-gluten. Seperti itu. Termasuk juga susu-susuan juga bagus. Susu kayak susu almond gitu, itu juga bagus banget. Ibu-ibu hamil. Makan seperti biasa aja, nggak masalah. Tapi jangan banyak ngemil. Terutama makanan-makanan atau cemilan yang tinggi gula. Karena itu akan kandungnya ke bayinya nanti. Ngelemahkan imunitas bayi. Tips, nggak mudah lelah buat ibu-ibu dengan balita dan anak-anak yang masih butuh pelayanan di rumah. Banyaknya minum air, bu. Air madu boleh, air rempah boleh. Atau termasuk juga minum minyak. Zaitun juga boleh. Kalau Anda nggak bisa minum minyak langsung, bisa pakai kapsulnya. Karena minyak-minyakan itu, dia memberikan energi yang cukup lama. Minyak-minyakan sih. Bagaimana mempertahankan kulit wajah agar bebas jerawat? Benerin makannya. Karena jerawat itu biasanya pencernaan bermasalah. Benerin makannya. Benerin makannya. Benerin pakannya. Benerin makannya. Benerin makannya. Terima kasih.